Intro Kemudian Asyai Muhammad Ibn Salih Al-Saimin Rahimahullah Pernah dalam sebuah khutbah Itu mengingatkan Tentang bahayanya Berfatwa tanpa ilmu Kemudian beliau Memberikan contoh Tentang sesatnya fatwa Yang mewajibkan Makmum mengikuti imam Dalam permasalahan seperti tadi Jadi disalahkan Makmum yang duduk tadi itu Salah, harusnya tetap mengikuti imam Walaupun tahu itu Rokat kelima Karena imam itu dijadikan untuk Diikuti, bahkan Nabi larang, latah talifu alaih Jangan menyelesaikan imam, itu dalilil mereka Kata Asyai Muhammad Itu contoh fatwa yang sesat Fatwa yang salah Iya Beliau menegaskan bahwa Bagi makmum Untuk tidak mengikuti imam Dalam kondisi seperti itu Karena tahu Itu salat Lebih Rokat yang kelima itu Rokat yang membatalkan salat Ngapain diikuti Wajibnya mengikuti imam itu Dalam perkara yang tidak Menyelisihi Syariat Ini menyelisihi Nggak ada kewajiban Mengikuti imam Dalam kondisi seperti itu Gitu ya Nah Nah terus kalau nggak wajib Mengikuti gimana Ya duduk saja Biarin si imam menyelesaikan sendiri Nah hanya saja Ada perbedaan pendapat Apakah boleh salam duluan Jadi imamnya ditinggalin Ya Selesai salam Imamnya nyariin Mana makmum saya Udah pergi duluan ternyata Atakah tetap duduk Tahiat akhir Dan memperbanyak doa Sambil menunggu Sang imam Duduk tasyat akhir Dan salamnya tetap bareng Ini dua pendapat Ya Seandainya dia Menyelesaikan sendiri Itu juga boleh Ada dalilnya Ya Sebagaimana Misalnya dalam hadith Mu'ad bin Jabar Radiyallahu anhu Ketika Mengimami sholat isya Beliau terlalu panjang Bacaannya Sampai ada makmum Yang merasa keberatan Karena siang Udah capek kerja ini Ya Sholat isya Panjang banget Entah baca Al-Baqarah Entah baca Al-Imran Ya Akhirnya apa Ada satu makmum Menyelesaikan sendiri Iya Langsung merubah niat Menjadi munfarid Selesai Udah Nah yang sebelahnya Lapor ke Imam Ke Mu'ad Bin Jabar Radiyallahu anhu Tadi ada tuh Di sebelah saya Dia ngebatalin sendiri Apa kata Mu'ad Itu munafik Nah ini tuh Munafik keberatan Lapor ke Nabi S.A.W Ya Rasulullah Jadi bila munafik Cuma gara-gara gitu Iya Mana yang Nabi salahkan Mu'ad Dipanggil Mu'ad Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah Wa'i Mu'ad Iya Kalau sholat jadi imam Ringankan Iya Karena diantara mereka Ada yang lemah Ada yang capek Ada yang sakit Ada yang tua Gitu Nah jadi Nabi Nabi gak menyuruh Yang ngebatalin Nah bukan yang ngebatalin Yang menyelesaikan sendiri Itu untuk Mengulang sholatnya Nabi anggap sah Gitu kan Nah jadi kita boleh aja Kalau lagi sholat berjamaah nih Misalnya di bandara Lagi sholat isya Berjamaah Tiba-tiba Dengar panggilan Ting dong Kepada Bapak ini Segera memasuki Pesawat terbang Ya Wah udah dipanggil nih Imamnya banyaknya panjang banget ini Iya Nah udah selesain aja sendiri Ya Selesaikan sendiri Boleh Ya Nah Tapi kalau memang kasusnya seperti itu ya Nah Nah begitu juga dengan tadi Ya Imamnya lagi rokat kelima Kalau nunggu dia Kelamaan ini Ya Sementara Handphone udah bunyi Ada panggilan Dari istri tercinta lagi tulisannya Atau dari ada panggilan Abah gitu ya Dia urgent Ya sudah dia salam duluan Iya Sah sholatnya Nah itu menurut pendapat pertama Kalau menurut pendapat yang kedua Oh tidak Dia tetap tak syarat akhir Ya Lalu ngapain kan Tasyaratnya udah selesai Masa bengong Ntar Ngelamun kemana-mana Jadi gak husu Jadi perbanyak doa Ya perbanyak doa Karena itu termasuk waktu Mustajab Intinya Itu dua pendapat Silahkan Mau milih pendapat yang mana Kalau mendapati kasus Imam Berdiri menuju ruka tambahan Terus itu diingetin Dia gak mau balik Gak mau duduk Ya Maka kita gak usah ngikutin imam Kita tetap Tashahud Akhir Mau salam duluan monggo Mau nunggu bareng imam Juga gak apa-apa Gitu ya Ini isti hadiah Kemudian Jemaah Rahimani Warahmukumullah Selanjutnya Hada Siraq Mustaqim Siraq